Brigade Al-Qasam kembali menyerang posisi Zionis di Kanyunis, tepatnya pada Senin 5 Agustus 2024. Selama 7 jam non-stop, sejumlah pejuang Brigade Al-Qasam itu menghujani pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan peluru dan peledak. Dilangsir dari tribunews.com, imbal serangan tersebut Zionis mengalami kerugian besar. Di antaranya, 9 tentara Israel berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembaki dari jarak 0 km. Satu tentara Israel lainnya juga tewas setelah diantem peledak saat sembunyi di sebuah gedung. Selain itu, bulldozer di sembilan, dua pengangkut anti-personil dan anti-kendaraan juga meledak menjadi puing-puing akibat serangan dari Brigade Al-Qasam. Diketahui sebelum melancarkan serangan tersebut, Brigade Al-Qasam sempat mengaku bosan terus menargetkan kendaraan militer Israel. Oleh karena itu, Brigade Al-Qasam ingin menargetkan pasukan Zionis secara langsung. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!